Polda Lampung mengungkap peredaran oli palsu di Bandar Lampung. Sebanyak 7.200 oli palsu merek AHM MPX-1 dan Federal Ultratech ditemukan dalam sebuah truk. Truk yang diamankan tersebut belum diketahui tujuannya dan terdapat dua kurir, yaitu Sopir dan Kernet, yang juga ikut diamankan, Direktur Ditreskrim Suspolda Lampung, Kombes Doni Arief Praptomo, menyatakan bahwa pengungkapan ini berawal dari informasi mengenai truk yang membawa oli palsu. Pada 25 Juni 2024 sekitar pukul 15 lewat 40 WIB di Jalan Urip Sumo Harjo, Bandar Lampung, truk dengan nomor polisi Z9645DA ditemukan terparkir di pinggir jalan. Dari lokasi tersebut, polisi melakukan penggeledahan dan menemukan barang bukti ratusan kardus berisi oli palsu yang dikemas dalam botol bermerek. Total barang bukti yang ditemukan adalah 300 dus oli dengan merek AHM MPX-1 dan Federal Ultratech, dengan setiap dus berisi 24 botol, sehingga total terdapat 7.200 botol oli palsu. Barang bukti tersebut kemudian dibawa ke Mapolda Lampung bersama Sopir dan Kernetnya, LN dan NH, untuk pemeriksaan lebih lanjut. Dari keterangan keduanya, diketahui bahwa barang tersebut milik hati yang diangkut dari Tangerang, Banten. Namun, Sopir truk tidak mengetahui tujuan pengiriman barang tersebut karena pemilik akan menghubungi kembali ketika dalam perjalanan. Berdasarkan keterangan tersebut, polisi melakukan pengembangan dan berhasil menangkap HT di Tangerang pada 27 Juni 2024. Pengembangan lebih lanjut menemukan lokasi tempat pengemasan produk oli palsu di Tangerang. Di sana, polisi mengamankan tujuh pekerja yang berupaya menghilangkan barang bukti, dan akhirnya menangkap HT di kediamannya di Jakarta. Yang bersangkutan ini sebagai orang yang mengikuti orang lain yang membuat oli juga. Seperti ini, ya. Dari situ dia belajar bagaimana cara mengolah oli, ya. Dan kemudian ketika yang diikuti ini kolaks, ya. Tidak berkegiatan lagi. Kemudian yang bersangkutan melakukan kegiatan madini. Ya inilah hasilnya. Yang bersangkutan memproduksi ketika ada kebintang. Ya. Sebalik lagi, yang bersangkutan memproduksi ketika ada kebintang. Jadi, jadi dia tidak melakukan penyakpakan di, di gudangnya atau di rumahnya. Ya, sehingga produksi yang dia lakukan itu cukup banyak. Yaitu sekitar dalam sebulan itu ya, masih dalam kegiatan produksi ya. Dalam kegiatan produksi, seminggu itu masih sekitar 60-70 fotoletik. Yang paling mudah untuk dirinya adalah adanya perubahan warna, ya. Daripada tulisan, tulisan yang ada di dalam kemasan itu tadi. Ya, itu yang kemudian bisa kita lihat secara terpatah. Di Kamis, 27 Juni, pukul 04.46 WIB, Kami berada di Perumnas Karawaci, di wilayah Tangerang. Jadi, kami mendapati menemukan gudang yang diduga tempat pembuatan oli palsu berbagai merek. Ya, disini dapat kita lihat, ada merek SPX2, MPX2, 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 banyak jenis yang ada di sini. Begitu juga ini sudah ada siap pemakingannya. Di sini kita bisa lihat juga, di dus-dus yang akan digunakan untuk memaking barang-barang yang akan dikemas. Setelah melalui proses pemakingan. Jadi, barang-barang yang sudah diisi ke dalam botol-botol oli-oli. Seperti ini contohnya, ini sudah siap edar. Ini mereknya berbeda, ada Yama Loop di sini. Jadi, seperti ini. Ini botol-botol nanti yang akan digunakan untuk membungkus oli-oli tersebut. Ini alat yang apa ini? Untuk apa ini? Ini untuk apa? Buat untuk memberi nomor, Pak. Oh, untuk memberi nomor ya? Ini alat yang digunakan untuk memberi nomor pada botol yang akan di... Terima kasih telah menonton. Sebelumnya, Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polk. Polda, Banten juga membongkar pabrik oli palsu rumahan di dua lokasi di Kabupaten Tangerang, Banten. Polisi menangkap dua tersangka, HB dan HW, yang telah menjalankan bisnis Bromzet Rp5,2 miliar dalam tiga bulan terakhir. Tersangka menggunakan dua tempat produksi, yaitu di Ruko Bistreed dan Ruko Picasso di Kabupaten Tangerang. Di lokasi tersebut, ditemukan beberapa peralatan dan barang bukti hasil produksi oli dari berbagai merek. Kedua tersangka telah bekerja sama memproduksi oli palsu sejak awal tahun 2024, dengan kapasitas produksi 2.400 botol per hari dari 10 gram oli dan omset Rp57 juta. Oli palsu tersebut dijual di wilayah Banten, Jawa Barat, hingga Kalimantan dengan harga Rp24.000 per botolnya. Dari hasil produksi selama tiga bulan, mereka mendapatkan omset kotor Rp5,2 miliar. Tersangka memperoleh bahan baku oli dari PT Sinar Nuasa Indonesia atau PT SNI dengan harga Rp16.400 per liter, yang kemudian diolah dan dikemas memakai merek-merek oli terkenal yang beredar di pasaran, lalu diperjual belikan melalui distributor di wilayah Banten hingga Kalimantan, dari Bandar Lampung. Tim Kupas TV melaporkan. Tim Kupas TV